Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial Di dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman Di dalam kita mengelas rangka arum manis dari pesisiku ini Gerakan seperti apa yang kita butuhkan di setiap sisinya Karena beda tempat nanti gerakannya juga berbeda Jadi gerakannya tidak harus kita pukul semuanya berputar Jadi harus berbeda Khususnya di dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara ngelas kalau posisinya ini berlubang Ini jaraknya ada 2 milian ini Ada 2 mili berlubang ini caranya seperti apa Cara ngelasnya sehingga bisa kita las ya Karena ini sesuai dengan pengalaman saya Kalau kita langsung kita gunakan gerakan berputar Nanti tambah bolong dia Bolongannya tambah gede Jadi tidak boleh langsung kita las asal-asalan ya Jadi kita harus tahu triknya Oke sebelum saya melanjutkan tutorialnya Bagi yang baru nongkrong di channel saya Jangan lupa klik subscribe dan gunakan loncengnya Bagi yang terang mendukung terus perkembangan channel saya ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Untuk ngelas posisi lubang seperti ini Ini maka langkah yang kita gunakan Yaitu kita harus menggunakan besi tambal ya Besi tambal disini Nah ini kita menggunakan ini Kawat elektroda kita buang Kita ambil kawatnya ya Kita ambil kawatnya Kita buang ini elektroda nya Yang ladak-ladak ini Kita buang bisa kita Kunting-kunting atau dipukul-pukul pakai ember juga Kita ambil kawatnya ya Kita ambil kawatnya Kemudian kita tambal dulu Cara kelasnya ya Cara kelasnya seperti itu Selanjutnya Kita nyalakan Mesin kelasnya Seperti biasa Disini saya menggunakan ampere 80 ampere ya Ampernya kita gunakan 80 ampere Ini positif Ini negatif Negatif nempel di ini Di body yang akan kita las ya Dan Untuk powernya ada di belakang sini ya Yang pemula yang belum tahu Disini ada power Sekal kita nyalain Oke Kalau alatnya sudah kita siapkan Kita praktekkan ya Cara nyalas Posisi berlubang Untuk kawat-kawat perodanya Kalau bisa jangan dipegang pakai tangan kosongan gini ya Jadi Anda pakai sarung tangan Atau gunakan tang ya Kita gunakan tangnya Untuk memegangnya Karena saya Tangnya ketelesut ya Saya gunakan gunting saja Yang penting bisa Dipegang Saya gunakan tangan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton